George Russell jalani musim debutnya bersama tim utama Mercedes memang tidak berjalan sesuai yang ia harapkan. Alih-alih bersaing di papan atas untuk kemenangan atau ikut dalam perebutan gelar juara dunia, Russell justru bertugas sebagai tulang punggung dan penyelamat wajah tim Mercedes yang musim ini sedang sempoyongan. Dengan performa timnya yang kurang ideal, sejujurnya penampilan Russell bisa dibilang cukup oke dengan konsistensinya. Selain itu, ia juga sudah membuat kontribusi yang bagus bagi Mercedes dengan kemampuan spesialnya dalam memaksimalkan mobil apa adanya. Sebagus apa penampilan Russell di Mercedes dan apakah dia sudah resmi jadi pembalap prioritas di sana menggantikan Lewis Hamilton? Tanda-tanda George Russell akan tampil mempesona bersama Mercedes sudah muncul sejak musim 2020 ketika dia menggantikan Hamilton yang terkena COVID di GP Sakir saat itu. Mengemudikan mobil W11, Russell mampu menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan nyaris saja meraih kemenangan dan mengungguli Valtteri Bottas sepanjang balapan. Penampilannya tersebut membuat publik tidak sabar dan seakan-akan menekan Mercedes untuk segera mengorbitkan pembalap muda Inggris tersebut ke tim utama. Setahun berselang, impian publik tersebut akhirnya terwujud dengan dipasangkannya Russell dan Lewis Hamilton untuk F1 musim 2022. Sayangnya, ekspetasi tinggi terhadap Russell harus ditahan terlebih dulu karena performa Mercedes tahun ini yang menurun ketimbang sebelum-sebelumnya. Alih-alih bersaing di papan atas, ia harus berperan sebagai penyelamat wajah Mercedes di papan tengah. Meski begitu, jika kita lihat gambaran besarnya, penampilan Russell sejauh ini cukup impresif dan sudah cukup bagus jika melihat apa yang ia dapat dari Mercedes. Dalam 58 pertama musim 2022, ia berhasil tampil konsisten dengan finish di urutan 5 besar. Rinciannya adalah di Bahrain, Russell finish di posisi 4. Kemudian di Arab Saudi, posisi 5. Lalu Australia mendapat podium ketiga. Di Imola, finish di posisi 4. Dan terbaru di Miami kemarin, ia berhasil finish di posisi 5 setelah start dari posisi 12. Walaupun jauh dari ekspetasi awal, tapi performanya tersebut cukup bagus dan membuktikan kapasitasnya sebagai pembalap wonderkid di F1. Performa bagus Russell sejauh ini sangat terlihat pada fase balapan daripada kualifikasi. Walaupun kualifikasinya tidak buruk-buruk amat, tapi secara relatif, ia masih belum menemukan ritme dan momentum yang pas ketika melakukan hot lap ketimbang Hamilton. Tapi saat race, Russell sudah membuktikan jika mempunyai kealian spesial dengan konsistensi yang ia tunjukkan. Itu merupakan fondasi atau awal yang bagus baginya di Mercedes. Mampu tampil konsisten, cepat, dan tanpa kesalahan serius adalah kontribusi yang cukup besar bagi seorang pembalap yang baru melakoni musim debutnya di tim sebesar Mercedes. Tak heran jika sekarang ia dijuluki sebagai Mr. Konsistensi dari sebelumnya di mana ia punya julukan Mr. Saturday semasa di Williams karena performanya di kualifikasi. Walaupun ia masih harus banyak belajar soal cara manajemen ban dari Hamilton, tapi selama 58 pertama musim ini ia menunjukkan kecepatan yang bagus dan seringkali mampu mendeteksi serta memanfaatkan momen-momen krusial. Seperti yang terjadi di Australia dan Miami kemarin, di mana ia mampu memanfaatkan momen ketika safety car keluar dan itu membuatnya bisa meraih hasil maksimal saat race. Selain itu, salah satu rahasia impresifnya performa Russell sejauh ini adalah bagaimana pendekatan yang ia buat setiap balapannya. Pengalamannya di tim seperti Williams selama 3 musim membuat Russell sudah tahu bagaimana cara memaksimalkan mobil. Ia sudah terbiasa dengan kondisi mobil apa adanya seperti di Williams. Keistimewaan Russell adalah ia bisa memanfaatkan detail-detail kecil yang mampu ia gunakan untuk memaksimalkan kemampuan mobil. Itulah yang ia terapkan dalam beberapa balapan awal bersama Mercedes musim ini, yang mana kondisinya jauh dari apa yang ia harapkan. Ketika Lewis Hamilton kesulitan dengan setup, Russell bisa dengan mudah beradaptasi dan memaksimalkan performa mobilnya. Itu juga berhubungan dengan Russell yang mampu memahami perannya di Mercedes. Walaupun ia seakan-akan dikompori atau dipanas-panasi oleh netizen untuk menunjukkan duel serta otoritasnya ke Lewis Hamilton, tapi sejauh ini ia tidak menunjukkan tanda-tanda agresif atau perang kepada rekan setimnya. Russell seperti sadar jika itu bukanlah prioritas untuk saat ini. Karena yang terpenting untuk sekarang adalah membantu Mercedes untuk kembali ke papan atas, dan indikator tampil bagus bukanlah terus-menerus soal mengalahkan rekan setim, tapi membantu tim dengan feedback yang diberikan, serta tampil konsisten tanpa kesalahan di setiap balapannya, sudah bisa dinilai sebagai kontribusi besar kepada Mercedes. Urusan soal mengalahkan Hamilton, ia bisa memikirkannya nanti jika Mercedes sudah kembali ke jalur kemenangan. Lalu jika kita melihat performa Russell yang bagus, apakah saat ini dia sudah bisa dibilang sebagai pembalap utama dan prioritas bagi Mercedes? Jujur saja, apa yang terjadi di Mercedes musim 2022 sedikit mengingatkan kami dengan Red Bull musim 2014. Sama-sama regulasi baru, sama-sama tim dominan diregulasi sebelumnya, dan sama-sama menjalani musim yang buruk. Tapi yang paling identik adalah sama-sama terdapat pembalap muda yang seakan-akan siap menggantikan rekan setimnya yang lebih senior dan punya gelar juara dunia. Di Red Bull 2014, ada Daniel Ricciardo yang menunjukkan otoritasnya kepada Sebastian Vettel selaku pemegang 4 titel juara dunia. Di Mercedes kali ini terdapat George Russell yang siap menggeser posisi juara dunia F1 7 kali Lewis Hamilton. Seperti yang kita mention sebelumnya, penampilan Russell yang konsisten di 5 besar menjadi indikator, jika kontribusi yang ia berikan di Mercedes sangatlah kursial. Apa yang diberikan Russell ke Mercedes punya value tersendiri, dan itulah yang membuatnya spesial bagi tim. Apalagi, dengan performa Hamilton yang angin-anginan musim ini, maka kami tidak heran jika semisal Russell lebih diberi prioritas oleh Mercedes. Hal ini sempat jadi topik hangat setelah GP Miami, di mana ada semacam permainan strategi saat safety car. George Russell yang posisinya di depan Hamilton masuk pit untuk ganti ban. Ia memang saat itu belum pit. Maka wajar saja jika Mercedes memutuskan memasukkan Russell untuk ganti ban baru. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh mereka ke Hamilton. Mercedes, lewat pimpinan bidan strateginya James Fowless, justru menyarankan Hamilton untuk stay out. Padahal, ia punya kesempatan untuk masuk pit untuk ganti ke ban baru. Walaupun mereka akhirnya menyerahkan keputusan sepenuhnya ke Hamilton. Jarang atau bahkan tidak pernah rasanya kita mendengar situasi di mana Hamilton digantung seperti ini oleh tim dan membuatnya frustrasi karena diminta memutuskan strategi balapannya sendiri. Biasanya, ia akan jadi pembalap prioritas dan Mercedes tidak ragu untuk memberikannya strategi yang optimal bagi dirinya. Tapi di balapan Miami kemarin, jelas jika Hamilton bukan prioritas. Apakah itu disebabkan oleh penampilan apik George Russell? Kami pikir bukan itu alasannya. Performa Mercedes yang terseok-seok adalah penyebab utama mereka tidak bisa memprioritaskan Hamilton atau bahkan Russell jika situasinya sama. Mereka sebagai tim sangat membutuhkan poin maksimal di setiap balapannya. Mengingat saat ini, fokus utama mereka adalah klasemen konstruktor. Jadi, itu memaksa Mercedes untuk bermain sebagai tim dan tidak bisa memprioritaskan satu pembalap yang tidak ada artinya untuk saat ini. Walaupun ada kemungkinan kecil jika memang mereka lebih memprioritaskan Russell karena performanya yang bagus. Tapi bagi kami, alasan paling rasional untuk sekarang adalah performa Mercedes itu sendiri. Mungkin situasi akan berbeda 180 derajat jika seandainya Mercedes mampu tampil kompetitif dan ikut dalam persaingan juara dunia. Tapi untuk saat ini, apa yang terjadi di tim dan perbedaan performa atau perlakuan prioritas antara Russell serta Hamilton lebih disebabkan karena performa Mercedes sendiri yang jeblok. Terlalu dini, untuk menilai apakah performa bagus Russell bisa membuatnya jadi pembalap utama di sana, mengingat mobil Mercedes masih problematik dan sejauh ini tidak ideal bagi Hamilton. Sampai mereka menyelesaikan masalah di mobil W13 dan memberikan kedua pembalapnya mobil yang ideal, maka sulit untuk menyimpulkan siapa pembalap utama di Mercedes.